Oke, olimobil dipakai di motor, sebenarnya boleh atau tidak? Kita akan bahas itu sekarang sih, karena memang hal ini menjadi sebuah pro kontra Ada yang bilang boleh dan banyak yang pakai, ada yang bilang sebaiknya pakai olimotor aja Tapi mana yang benar? Saya menarik untuk bahas ini, jadi kita bahas itu Oke, memang sejatinya olimobil itu boleh dipakai untuk motor Tapi memang tidak dianjurkan, di atas kertas olimobil tidak dianjurkan dipakai untuk motor Karena bisa berdampak katanya Tapi ada banyak sekali teman-teman kita yang pakai olimobil untuk motor sudah berapa tahun Tidak ada hal yang negatif terjadi Meskipun saya juga pernah pakai olimobil sekitar 1 tahun, yaitu Pertamina Fastram Techno 10W40 Dan motor saya aman Walaupun memang terjadi dampak negatif itu sedikit Cuman tidak ada hal yang buruk terjadi di motor saya Dan motor saya masih bisa dipakai sampai sekarang Jadi kita bahas aja ya di atas kertas apa aja sebenarnya dampak yang bisa terjadi kalau kita pakai olimobil di motor Hal yang umum diketahui oleh banyak sekali orang memang ada perbedaan antara olimobil dan motor Dari karakteristik kendaraannya sendiri yang mobil itu biasanya menggunakan sistem kopling kering Jadi antara mesin dan kopling itu dia punya pelumasnya masing-masing Beda dengan motor yang dia mesin dan kopling itu ngumpul jadi satu dan pelumasnya satu Yaitu si oli mesin tadi Itu menjadi hal umum yang diketahui oleh banyak orang Karena yang terjadi memang kebanyakan yang terjadi itu kalau olimobil Yang sejatinya untuk kopling kering dipakai di kopling basah Yang terjadi adalah slip kopling Kenapa bisa terjadi slip kopling? Sebenarnya gini sih Saya pernah tahu kalau olimobil itu dan olimotor kelicinannya itu berbeda Jadi olimotor itu nggak selicin olimobil gitu loh Makanya olimotor didesain untuk kopling basah Jadi kenapa bisa olimobil itu bikin slip kopling? Ya dari tingkat kelicinannya itu saja sudah berbeda Olimobil cenderung lebih licin Olimotor tidak membutuhkan oli yang selicin itu gitu loh Ya bisa diterima analoginya Oke kita lanjut Oli juga dibedakan menjadi dua ya Ada base oil dan adity Itu keduanya beda penggunaannya Ya kita akan bahas di video selanjutnya untuk kali ini Ada yang bilang juga dari segi suhu Ini berbeda antara motor dan mobil Mobil katanya cenderung mempunyai pendinginan yang lebih bagus dibanding motor Menurut saya sih itu nggak begitu ya Karena pembakaran yang ideal Pembakaran yang optimal itu terjadi di suhu 80 derajat celcius Sampai 90 derajat celcius Nggak mungkin ada yang di bawah itu Soalnya kalau di bawah itu pembakarannya nggak optimal Jadi antara musim motor dan mobil Dia mempunyai tingkat panas yang sama Untuk pembakaran itu Jadi sekitar 80 sampai 90 derajat celcius Kalau lebih dari itu ya pasti overhead Memang ada seperti motor balap ya Yang dia sampai 100 derajat celcius Itu pun karena diguper banget kan Dan juga pembalapnya menahan gas di kondisi porpolan seperti itu Untuk motor dan mobil harian ya sekitar 80 sampai 90 derajat celcius Itu aja Nggak mungkin lebih dari itu Terus juga dari putaran RPM ya Kalau mobil itu jenderung putaran RPM-nya itu rendah Di sekitaran 4.000, 5.000, 6.000, 6.000 gitu aja Kalau motor kan bisa sampai 11.000 Itu juga menjadi perbedaan sih Di tangan saya sudah ada oli yang baru saja saya bahas Yaitu Percamina Prima X-Pay 1040 APS-M Ini adalah oli mobil Apakah ini nggak cocok untuk motor? Sebenarnya banyak sekali yang pakai oli ini di motor Apakah terjadi hal seperti itu atau tidak? Sebenarnya kan ada banyak sekali teman-teman yang pakai oli ini ya Pertamina Prima X-Pay di motor Saya tidak terlalu menjelaskan ini panjang lebar Karena memang di atas kertas Dijelaskan memang tidak dianjurkan Tapi secara realita Saya tanya aja deh Apakah teman-teman pakai oli mobil di motor Terjadi dampak yang sangat negatif Sehingga motornya rusak atau gimana? Jawab di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!